yang sudah cukup lama, legendaris, jadi salah satu event kebahagiaan dari DIY dan juga nasional jadi yang sangat prestisius, bisa juara, bisa berhasil di event ini, Piala Raja ini bisa dikatakan masuk jajaran burung-burung terbaik nasional saya awan Solo baru, pemula ini kebetulan ya Alhamdulillah bisa nomor dua mungkin kesan-kesan ya pak, kesan-kesannya bagus sekali dan apa namanya kelas standar 179, ya menyenangkan gitu lah oke, pengen jumpa lagi dengan B. Pawiroh, Molimri, Jelajah Beso, Melangkori hari ini kita jalan-jalan nemuin teman-teman yang lagi ikut lomba terkuku Piala Raja di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta seperti apa keseruannya, seperti apa asiknya, dan siapa saja yang kita temui hari ini jangan lupa terus, ikutin terus perjalanan B. Pawiroh Molimri, Jelajah Beso, Melangkori ini dia juga sukat seperti kom prepone mer promised Nomor berapa Pak Rudy? Ribbon Alhamdulillah sehat Bunyi Pak Oke kita sudah sama Panitia Bapak Soleh Gimana perkembangan hari ini Pak Soleh Untuk Lomba Piala Raja Burung Tegukur ini? Alhamdulillah lancar Berjalan dengan baik Untuk informasi peserta berapa Mas? Sekitar 250 250 Oh iya nama saya Cak Hari Saya dari asli Surabaya Jumat berdomen sini di Bunggol Jadi Lomba Terkuku ini Sebenarnya sesuai dengan Anggaran dasar, anggaran rumah tangga Ada 3 kelas Kelas senior Junior Dan kelas pemula Hanya saja untuk APK Atau di Jogja itu biasanya ada Tambahan 1 kelas Yaitu kelas standar Kelas standar ini ditujukan untuk Bagi mereka yang memiliki burung Tapi tidak Terakomodiasi Karena kelas pemula Yang terlalu banyak Sehingga dengan adanya Kelas standar ini bisa Mengiring mereka-mereka Kelas pemula Untuk bisa mendapatkan Piala Seperti itu Penilaian Atau dasar penilaian Dari Terkuku ini Sesuai Pakem Yaitu Pakem Ada suara depan Suara tengah Suara ujung Dasar irama Sama dasar suara Jadi ada 5 komponen Burung ini Layak tidaknya Mendapatkan Penilaian Terkuku Jadi seperti itu Untuk lomba terkuku Hampir sama kok Dengan lomba perkutu Tanya saja disini Lomba terkuku Tiba-tiba yang saya Terangkan tadi Untuk lomba terkuku ini Tiap tahun ya Pak ya Disini Ada kategori lomba ya Mas ada lomba regional Lomba yang diadakan Di tiap kota Dan lomba Nasional Nah lomba regional Itu diselenggarakan Setiap bulan sekali Oleh Semua kota ya Misalnya Sulu Tulung Agung Dan sebagainya Bahkan ada lomba Yang sifatnya Lasber itu Diadakan satu minggu sekali Di Di Tulung Agung Nah untuk Tingkat nasional ini Sudah terjatuhal Satu tahun sebelum Digelar itu Sudah terjatuhal Yaitu LDI Liga Terkuku Indonesia Itu Tarap nasional Pesertanya otomatis Pasal yang ada-ada Yang menyebar di seluruh Jawa Bali Dan Matura Mungkin itu Kalau Piala Raja ini Tingkat nasional Tingkat nasional Masuk kategori Kalender tingkat nasional Cuman harus Tempatnya harus Tetap di Jogjakarta Ya Karena Apa namanya Yang sudah didolak Sesuai dengan Pengendahnya Masing-masing Kemudian HBKP Atau HBKP Atau Piala Raja ini Diadakan di Jogja Karena memang Jadwalnya Berada di Jogja Seperti Kalau di DKI Itu ada Jakarta Kap Namanya Kemudian Kalau di Solo Pengawan Solo Kamp Seperti itu Mas Sesuai dengan Daerahnya Lumpa nasional Terima kasih Masuk kata Sama Pak Soleh Tahun-tahun Berikutnya Makin Rame Dan makin Semarak Amin Masuk kata selamat menikmati selamat menikmati pak pak wuji pak apa yang ada di pedit wuji ini ada yang terjadi pak wuji selamat menikmati pak apa kabar ini? apa kabar ini? apa kabar ini? apa kabar ini? 2-3 tahun gak kerja pak oh ya, disuruh kerja pak terlalu panas panas jadi gak siap belum siap biasanya nyabut juara ya biasanya kok ikut ada lah temen ini lagi burungnya gak mau kerja oh malah saya berapa aneh rap timis ya iya sudah terbukti tadi di babak pertama dan babak ketiga udah kelihatan kurang kerja sehat selalu mas Mawiro amin amin pak, apa kabar ini betul burung kita pak? kak le oh kak le menyebut tanggapan terhadap event ini pak? pak ali kalau eventnya sendiri bagus ya jadi event yang sudah cukup lama legendaris jadi salah satu event kebahagiaan dari DIY dan juga nasional jadi yang sangat prestisius bisa juara bisa berhasil di event ini Piala Raja ini bisa dikatakan masuk jajaran burung terbaik nasional oke siap oke pak oleh perkenalan pak nama famnya sekalian pak nama saya jadi prasetija saya fam burung terkuku saya PRA berfam oke tersu tersu nih pak ya ini aku tadi baru dikritik sama pak besok ikut ya nanti tak minta modal sama pak Rudy dikasih burung yang bagus saya tak buat daftar hahaha gak tau mas Rudy siap lagi ya ikut meramaikan amin amin siap pak kesannya tapi sebetulnya sebetulnya kenalan dulu pak ya perkenalkan saya wawan solo baru ya pemula ini kebetulan ya Alhamdulillah bisa nomor 2 mungkin wah mantap kesan-kesannya pak kesan-kesannya bagus sekali dan apa namanya kelas tanda 179 ya ada harapan-harapan ke depan harapan ke depan semakin rame istilahnya bisa sampai 6 blok atau 8 blok amin ya sama eksis makin restari ya lomba ini ya kembali ke tahun-tahun sebelumnya yang jaya-jayanya terguguh Kelantan besok dijayakan lagi sama-sama sama temen-temen semua ini hahaha hahaha siap oke gitu mas wawan matersiun sami sami iya hari satu dua hari ya satu dua ok imam hari-hari bodoh-doh jangan lupa untuk nanti-nanti penyajuan disiapkan juara nama sila nama rung terponaji temb2d21 pemilih wawan sulubaru juara utama nama bulu Jowo pg2w3676 pemilih imam hari-hari bodoh-doh yang depan coba aja siap ya 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 ya